Intro I am good evening and how about you? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Meet with me anymore With me Susan in Easy English Oke guys On this occasion Pada kesempatan kali ini I would like to explain you About complimenting others Atau memberikan pujian pada orang lain But before it I would like to ask you To click subscribe, like, and share To support my channel To be the best channel for the next future Oke guys Kita mulai saja Complimenting others Atau artinya memberikan pujian pada orang lain Yang pertama yang akan misbahas Yaitu adalah definition Nah compliment is an expression to appreciate or praise other people Compliment is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance Artinya apa sih? Nah compliment adalah sebuah ungkapan untuk mengapresiasi atau memuji orang lain Nah pujian tersebut itu sangat penting Karena untuk memotivasi supaya teman yang kita berikan pujian untuk mempertahankan prestasinya bahkan meningkatkan kemampuannya Itu adalah compliment atau pujian Lalu yang selanjutnya When to express compliment Kapan kita mengekspresikan pujian kepada orang lain? Baik yang pertama On daily basis Atau ketika dalam kesehari-harian Ketika sehari-hari mengobrol dengan teman Lalu kita ada sesuatu yang kita sukai dari teman Lalu kita memuji teman kita tersebut Lalu when someone has done his or her best Ketika seseorang telah melakukan hal yang terbaik pada dirinya sendiri Misalkan yang sudah melaksanakan lomba Eh iya kamu hebat melaksanakan lomba Kita puji supaya dia termotivasi untuk melanjutkan hal yang dalam kebaikannya tersebut Lalu when you visit someone's house for the first time Lalu ketika ada orang ketika kita mengunjungi rumah untuk pertama kalinya Jadi itu adalah adabnya sopannya seperti itu Jadi ketika kita masuk ke rumah kita yang kita baru kunjungi Oh rumahnya enak ya Oh bersih ya Itu adalah adabnya tata kramanya Jadi kita compliment Kita memuji rumah tersebut Walaupun misalkan dalam hati maaf-maaf Misalkan biasa aja Tapi itu adalah etikanya Lalu yang selanjutnya If you notice something new about someone's appearance Jika kita melihat sesuatu yang baru dari penampilan seseorang Misalkan eh rambutnya baru ya Atau misalkan eh kerudungnya lucu eh baru ya Nah seperti itu Itu adalah contoh dari compliment Kapan kita menggunakan compliment Lalu how to compliment someone Bagaimana untuk memberikan pujian kepada seseorang Bagaimana sih kalimat-kalimatnya Nah yang pertama bisa diawali oleh what a What a What a disini bukan artinya apa Tapi ini bisa diartikan betapa What a nice dress Betapa bagusnya baju kamu Betapa bagusnya baju Bagus banget bajunya Mungkin seperti itu ya Atau bisa juga What a wonderful performance Oh betapa Wonderfulnya Betapa luar biasanya penampilannya Lalu what a clever boy you are Oh betapa pinternya kamu Oke ampun kamu pinter banget Nah seperti itu Jadi bisa diawali kata what a Selain kata what a Bisa diawali Oh sorry masih ada satu contoh lagi Yaitu what a kind boy he is Betapa baik Anak laki-laki yang baik ya dia Seperti itu Lalu diawali oleh what Gak pake e bisa Contoh misalkan What big houses you have What big houses you have Betapa besarnya rumah Rumah kamu Rumah yang kamu punya What expensive cars Betapa mahalnya Mobil kamu Mobilnya Seperti itu Jadi bisa diawali oleh what a Bisa diawali juga oleh What Sebelumnya misalkan garis dulu disini Karena masih ada kelanjutannya Nah yang selanjutnya Itu adalah bisa diawali oleh how Itu juga artinya bukan bagaimana disini Tapi betapa How beautiful she is Betapa bagusnya Betapa cantiknya dia Bukan betapa bagusnya ya Disini betapa cantiknya dia Lalu how handsome Betapa gantengnya How comfortable motorcycle it is Betapa nyamannya motorcyclenya ya Motornya nyaman banget ya Gitu Atau how cheap the computer are Katanya how cheap the computers are Betapa murahnya komputernya Nah lalu bisa juga dengan kalimat You look You look gorgeous Kamu terlihat keren Or you look nice with that t-shirt Kamu terlihat bagus dengan t-shirt tersebut Lalu bagaimana dengan responnya Nah kita lihat disini Yang pertama bisa kita ucapkan thanks Terima kasih Lalu thank you Lalu juga thanks for your appreciation Terima kasih atas penghargaannya Atau thank you very much Terima kasih banyak It's very kind of you to say that Ini kebaikan kamu untuk mengatakan hal yang seperti itu Lalu yang terakhir I'm glad you like it Oke Mungkin itu adalah contoh dari responnya Baik miss disini ada contoh percakapannya Antara Siti dan Neng Oke check it out Hello How are things going on Siti I am good in Neng And how about you I am feeling great today How was your weekend with your family to Geopark Beach Salta Sukabumi Excellent We had a lovely time there You should have gone with us Really Hey What a beautiful veil you are wearing Thank you It's very kind of you to say that My pleasure Siti Oke Bagaimana percakapan antara Siti dan Neng bisa dipahami Itu antara obrolan biasa antara teman Nah baik kita lihat cuplikan yang dikatakan oleh Neng Hey What a beautiful veil you are wearing Oke Neng berkata What a beautiful veil you are wearing Betapa cantiknya kerudung yang kamu pakai Seperti itu Jadi itu menggunakan kata what What Nah itu menggunakan kata what Yang berarti nya betapa Betapa cantiknya Lalu apa yang dikatakan oleh Siti Kita lihat cuplikannya Thank you It's very kind of you to say that My pleasure Siti Oke Siti berkata Thank you very much It's very kind of you to say so Terima kasih banyak Kamu baik banget sudah mengatakannya Jadi itu adalah contoh dari Complimenting Atau pujian Baik Maybe enough here Our video today Mungkin cukup sampai disini Video kita kali ini Thank you for your best attention And finally Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Bye Bye Terima kasih.